Semua orang pada jerit, teriak, mengalami kesesakan Para bisnismen pada nangis semua, banyak orang gereja juga bangkrut Ada beberapa orang yang parah sampai kondisinya Tapi Tuhan kita tetap yang luar biasa Dan terbukti kita bisa pakai baju bagus, makan enak, tinggal di tempat enak Pakai mobil bagus, menikmatin semuanya dengan baik Pakai motor pun juga motor yang baik Banyak yang tidak kundul juga Kadang kita susah membuktikan firman Kalau firman itu benar-benar real, kalau Tuhan katanya mau nolong kita Tapi kok Tuhan tidak benar-benar tolong apa, kenapa penyebabnya Tapi kita sudah sering dengar pendeta ngomong Guru-guru rohani ngomong bahwa memang kadang diizinkan Tuhan Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita Tujuannya untuk menarik kita, untuk semakin mencintai Tuhan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini Yang terjadi dalam hidup kita ini Kita hari ini duduk disini, makan apa, ketemu siapa Bahkan apapun segala sesuatu, bahkan yang akan terjadi setahun yang akan datang Semuanya itu diizinkan Tuhan Semuanya itu diizinkan Tuhan Terjadi dalam hidup kita Semuanya terdalam kontrolnya kendali Tuhan Memang iblis bisa reka untuk menghancurkan kita Tapi Tuhan bisa ubah menjadi rencana yang dahsyat dan besar Untuk menyatakan kemuliaannya sama Tuhan Nah, hanya tergantung respon kita ini bagaimana dihadapan Tuhan Yang jadi masalahnya kita sering gagal dalam meresponi dalam hal segala sesuatu Kalau menghadapi masalah Yang kita, karena kita ini sudah sangat pengalaman Sangat lihai, sangat berpendidikan Kadang pengalaman kita-kita pakai Untuk menyelesaikan masalah itu Padahal belum tentu Tuhan Lakukan yang sama Karena Tuhan selalu ngomong, selalu pakai cara yang berbeda Bahasa Tuhan itu berbeda Dari bahasa kemarin sampai hari ini beda Besok Tuhan ngomongnya juga berbeda Kalau kita ngomong selalu baru setiap hari Dan tidak pernah berkesudahan Tuhan selalu ngomong yang baru buat kita Tujuannya supaya apa? Kita naik level Kedalam tingkat dimensi Yang Tuhan mau Amin? Jadi sebenarnya Tuhan memang rencanakan Kita sudah ada di posisi yang Tuhan tentukan Yang harusnya kita capai Kalau kita mau dengar dia ngomong Kalau kita mau lakukan yang Tuhan ngomong Tapi masalahnya Tuhan juga kasih Free will Keputusan buat kita untuk memilih Kita bisa memilih Yang kendak Tuhan Kendak kita itu kendak setan Itu yang sering kita tidak mencapai garis finish Semua bisnismen tahu Pak Indra, Bulia, Ivan Yang lain yang bisnismen tahu Kalau bulan Desember Meski dievaluasi Selama Januari sampai Desember ini Target perusahaannya tercapai apa tidak Yang Tuhan suruh kerjakan Melalui hidup kita Juga tercapai apa tidak Bisnismen tahu itu punya target Januari mulai Desember Akhir Desember mulai atur strategi untuk 2020 Bikin planning, betul enggak? Pasti bikin planning Targetnya apa? Pencapaiannya apa? Tuhan juga punya planning buat hidup kita Dia mau setiap tahun kita ini mengalami perubahan apa enggak Dalam banyak hal Dalam segala kondisi Dalam rohani Kedekatan dengan Tuhan Jam doa Hubungan pribadi dengan Tuhan Hubungan kita dengan sesama Hubungan kita dengan keluarga Hubungan kita dengan orang tua Hubungan kita dengan orang lain Apakah mengalami perkembangan ke arah Kristus Atau malah mengalami penurunan Tuhan punya target dalam hidup kita Tuhan punya tujuan dalam hidup kita Tuhan ciptakan kita yang tidak asal-asalan Dan kita diciptakan handmade Berbeda dengan yang lain Wajah kita pun tidak pernah ada yang Bentuk tubuh semuanya beda Cidik jari kita tidak pernah ada yang nyamain Orang yang pernah meninggal Orang hidup hari ini dan hidup yang akan datang Tidak pernah ada yang sama Bayangin Hanya bentuk bulat-bulat begini Seluruh dunia tidak ada yang sama Keren gak itu Tuhan Berarti kita diciptakan handmade Khusus Spesial khusus Tujuan khusus Mobil yang limited edition Pasti mahal Tas yang limited edition mahal Jam tangan yang limited edition mahal Betul? Semua yang limited edition itu mahal Karena edisinya terbatas Dan kita adalah satu-satunya Kita adalah kita Ivan adalah Ivan Gak ada orang di seluruh dunia yang kaya Ivan Ya dia hanya Ivan Dan Tuhan punya rencana buat Ivan Sama Ibu Liyah juga sama Sama kita semua sama Kita ini tidak ada yang sama Kita itu unik sekali Artinya apa? Kita harus menyelesaikan apa yang Tuhan Mau kerjakan? Mau kerjakan Selesaikan Bapak Ibu ketika Yesus Dari lahir sampai Di salib Dia kan kerja Bikin kuang kayu Bikin mebel Di Israel Betul? Ada yang komplain gak? Eh pesanan gue belum dikerjain loh Gak ada tuh ayatnya Pesanan mebelnya gak dikerjain Dia tanggung jawab Sampai titik tertentu Semua pekerjaannya berhasil Artinya apa? Tuhan juga kasih contoh kepada kita Bahwa Kita harus menyelesaikan Sampai garis akhir Apapun yang Tuhan percayakan sama kita Jadi rumpu rumah tangga Jadi istri Jadi pelayan Tuhan Jadi bisnismen Jadi apapun juga Jadi suami pun juga harus Suami yang melakukan gendak Tuhan Harus menghormatin pasangan hidupnya Bahwa pasangan hidup kita adalah Teman, pewaris, kasih karunnya Tuhan Bukan budak kita Bukan pembantu kita Atau bukan orang yang Jadi pelampisan kita Untuk kita omel-omelin Marahin Kalau kita Harusin masalah Dia adalah teman pewaris Sekalipun dia lemah Tapi pengaruhnya kuat sekali perempuan Betul? Ibu-ibu Haleluya gitu Nah ibu-ibu hanya senyum doang Kebanyakan keputusan Bapak-bapak Itu dikuasain oleh Idenya Istri Tapi keputusan kan tetap di suami kan Tapi idenya banyak Banyak di pengaruhin kan Perempuan itu kelihatannya lama Tapi pengaruhnya kuat Itu tidak bisa disepelekan Itu tidak disepelekan Tidak boleh disepelekan Kita laki-laki juga tidak boleh otoriter Untuk melakukan seperti itu Kita jadi suami-suami yang baik Jadi anak juga yang baik Jadi pelayan Tuhan Pelayan Tuhan yang baik Karena suatu hari Tuhan akan minta pertanggung jawaban Harusnya Desember seperti ini Perusahaan Kamu juga mesti meeting di kantor kan Apa yang kita capai target 2019 ini Target kita kecapai enggak Hutang kita ketutup semua enggak Apa yang kita capai Semuanya punya Punya target masing-masing Dan dibikin Tuhan enggak punya seperti itu Dalam hidup kita Terus kita terserah aja lah Lu hidup-hidup lah Kalau kita sama-sama hidup Kerbau di hutan juga hidup Monyet juga hidup Nyamuk juga hidup Tapi enggak ada fungsinya Kita adalah Fungsi kita adalah Menjadi Kepanjangan tangannya Tuhan Tuhan itu Perlu kita Untuk memanifestasikan pekerjaan Nanti enggak Tuhan perlu Suami sebagai Figur berotoritas Dalam keluarga Tuhan juga perlu Istri yang sebagai penolong Kita Bagi suami Buat suami Istri itu sebagai penolong yang powerful Dan kita di Tuhan itu perlu kita Untuk memanifestasikan Pekerjaannya di bumi Suatu hari Kita akan diminta Pertanggung jawaban Tanpa terkecuali Apapun yang Tuhan kasih Talenta Karunia Berkat Kepandean Hikmat Pengetahuan Apapun Suatu hari kita menghadap Tuhan Tuhan minta pertanggung jawaban Apa yang Aku berikan kepada Ingat enggak Orang yang terpengkupam Tentang talenta Ada yang dikasih Satu Kasih dua Kasih lima Dan ketika Tuhannya datang Ditanya Kamu mau apain Mana Oh Tuhan aku Jadi lima jadi sepuluh ini Yang lima jadi sepuluh Terus yang dua jadi empat Tapi yang satu Curiga Memang kita kan dikasih Taruh Talenta Karunia kan berbeda-beda kan Porsinya masing-masing Sesuai Tuhan mau kan Betul enggak Berkatnya Pak Indra mungkin Kontainer Ada yang lain Pick up kecil Yang mungkin Gentong Ada yang panci Porsinya masing-masing Berbeda Dan suatu hari diminta loh Yang satu Malah ngomong-ngomong ini Eh kau Tuhan yang jahat Kau mengambil Daripada yang tidak Pak kau tabur Tapi Apa yang terjadi Ketika kita Ketika seseorang tadi Hamba yang Dipercayakan Lima Dikembangan jadi besar Yang satu malah diambil Dikasih yang kelima Kita kalau Bisa dipercayakan Tuhan Melakukan yang terbaik Apa yang Tuhan Percayakan apapun itu juga Mau pelayanan Main musik Penyembahan Jadi istri Jadi suami Pekerja Jadi bos Jadi apapun juga Kalau kita lakukan yang terbaik Di pemandangannya Matanya Tuhan Tuhan akan tambahkan Justru Makanya tidak heran kan Orang Fasik mengumpulkan Hartanya Dikumpulkan untuk orang Benar kan Tidak heran Memang itu memang Rencananya Tuhan Makanya dicari dulu Orang yang benar Orang yang benar itu Orang yang bertanggung jawab Orang yang bisa dipercayakan Perkara-perkara yang besar Untuk Tuhan Berikan kepada kita Amen Tapi kalau kita ini Males-malesan Gak bisa Ngapa-ngapain Cukwek aja Gak ada tanggung jawabnya Ya Tuhan tidak akan Pertambahkan Kalau kita mau ngomong Setia dulu pada perkara kecil Maka Tuhan Akan tambahkan Dari perkara kecil Menjadi perkara yang besar Itu prinsipnya Tuhan Prinsip itu tidak bisa dilawan Prinsip itu adalah hukum Itu pola Hukum Hukum itu tidak bisa dilawan Ada hukum di dunia yang tidak bisa dilawan Namanya apa? Nih Hukum gravitasi Bisa dilawan gak? Tidak bisa dilawan Karena itu hukum Tuhan juga punya hukum Punya pola Punya cara kerja Cara kerjanya Sistemnya Yang seperti Tuhan Kerajaan Allah mau Kalau kita nih melakukan ini Apapun yang kita Dipercayakan sama kita Dipercayakan apapun Saya coba lakukan yang terbaik Terbaik Pelan-pelan Tuhan akan koneksi Dengan orang-orang tertentu Yang akan membuat Potensi yang Tuhan percayakan Yang saya kembangkan Dengan baik itu Menjadi lebih besar lagi Apa yang Tuhan Taruh dalam itu? Bapak dulu dipakai dalam Perkara kesembuhan nilai kan Doain orang sakit Banyak yang sembuh kan Tapi tiba-tiba Gak mau doain lagi Gak berkembang Gak berjalan lagi Berhenti itu karunia Itu pemberian Makanya meski belajar Doain orang sakit lagi Kalau perlu di jalan-jalan Bapak Ibu yang sakit Saya cinta doain Kalau perlu begitu Sekarang ada Hamba-hamba Tuhan Yang turun ke jalan Doain orang-orang sakit Dan mereka dilawat Tuhan Ada di Youtube tuh Tonton Banyak melakukan itu Kalau Bapak dikasih karunia Kesembuhan Doain orang sakit sembuh Tapi berhenti Karunia berhenti Ingat gak tentang Janda yang punya hutang Suaminya itu nabi Tapi meninggal Punya hutang Dan Tuhan tolong Melalui Dia punya buli-buli Dan minyak Dia suruh pinjem Buli-buli ke tetangga-tetangganya Sampai itu dituangkan Sampai buli-bulinya Penuh semua Buli-bulinya habis Itu minyaknya Berhenti Lihat gak Kita harus memberikan Wadah dalam diri kita ini Supaya Tuhan Bekerja lebih Powerful lagi Kita gak Pak saya kan udah 40 70 80 Udah lah Lupain lah umur Kaleb aja Umur 80 Dia malah mengambil Tanah yang Dikuasai Raksasa-raksasa yang besar Dan di Tuhan percayakan Ternyatanya Kaleb Namanya terkenal Sampai hari ini Apa yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Kita mungkin kerjakan Dengan tanggung jawab Dan bener-bener Takut akan Tuhan Haleluya 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 Haleluya